Malu Aduh jangan matiin dong Kevin Oke Selamat malam semuanya Halo teman-teman dan sejauh Di sini kami Dr. Wira Dr. Iksan dan Satu lagi Dr. Kevin Akan membahas sedikit Satu atau dua hal mengenai Sistem saraf tepi dari buku Adam Fish Neuroanatomy, Draw It to Know It Oke mungkin untuk Pertama kali karena baru join Mungkin Dr. Kevin Bisa perkenalkan diri sedikit Sebentar aja mungkin satu menit aja Halo nama saya Kevin Udah cukup kan Cukup kan Dari rumah sakit Sekarang lagi di rumah sakit Mana Dr. Kevin Di Kembetulan lagi magang sekarang di Di rumah salah Di salah satu rumah sakit di Surabaya Oh di Surabaya ya Jadi Dr. Kevin di Surabaya Kemudian Dr. Iksan di Palembang Dan Bandung Bandung Jadi kita punya member di Kita punya teman-teman network Di seluruh Indonesia Oke Baiklah Mungkin yang pertama kali Kita akan bahas Tentang Sampai mana kemarin ya Dr. Rira Oh ini Resting Membran Potensial Fisiologi Tentang fisiologi dan sistem Sarap tepi Jadi Di sini kita lihat Apa sih sebetulnya Resting Membran Potensial Jadi Di Di neuron Itu Neuron itu kan seperti sama sel lain Memiliki sistem Listrik Sistem kelistrikan Dan sistem kelistrikan ini adalah Sistem yang paling penting Dalam 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 Sistem sarap Karena Beginilah cara kerjanya Bagaimana cara kerjanya Mari kita lihat di sini Di sini Ion-ion Atau Ya Ion-ion Atau yang bermuatan gitu Ada atom-atom yang bermuatan Itu kan namanya ion Ion Mengalir Menurut Gradien Atau perbedaan Elektrokimianya Jadi Ini gabungan dari Konsentrasi Konsentrasi Gradien Atau perbedaan Konsentrasi Ion sendiri Dan juga Perbedaan Perbedaan Tegangan Listriknya Kita ingat Kalau apapun yang mengalir Baik itu air Baik itu Baik itu Listrik Dia akan mengalir dari Tegangan tinggi Ke tegangan rendah Atau dari yang konsentrasi tinggi Atau ke konsentrasi rendah Kemudian Neuron memiliki Pintu-pintu yang terbuka Di Di membrannya Kita lihat di sini Di Di Ini misalnya ada neuron Ini dindingnya Atau membrannya Di sini ada pintu yang bisa Yang terbuka Kan terjadi dengan pintu ini Yang terbuka Kalium dan natrium Ion-ion kalium dan natrium Untuk Untuk bebas Melalui Lalam Gimana Selanjutnya Dr. Rizan Dr. Kevin Oh sampai mantadio ya Itu ya Oke Oh voltase ya Tentang voltase itu Biasanya diukur dari Perbedaan tegangan Perbedaan tegangan ya Voltase ya Perbedaan tegangan itu Diukur dari Energi potensial Di antara Dua poin ya Dua titik Ya dua titik Yang muncul dari Muatan yang Listrik yang berbeda ya Terus Tentang Potensial membran Pada saat istirahat Ada gambar yang pertama ya Dr. Rizan Ya benarkali Dr. Rizan Gambar yang ini Katanya gambarkan Sebuah neuron dan Wire dengan Ada mikroelektrodanya Dari voltmeter To the inside of the cell Di intracellular Kemudian Di gambar juga itu Katanya Another wire from Voltmeter To outside the cell Itu adalah Cairan-cairan Di extracellular Ya Nah tuliskan bahwa Di voltmeter itu Tegangannya itu Minus 70 milivolt Itu Kemudian Yang menunjukkan bahwa Cairan di intracellular itu Agak sedikit Lebih negatif ya Ya terhadap Extracellular Kemudian Kita lihat Bagaimana munculnya Potensial istirahat ini ya Disin Interupsi Dikit dokter Boleh gak Ya silahkan Itu maksudnya Mau Intracellular Fluid And extracellular Fluid Disini Maksudnya Yang gimana ya Apakah Intracellular Fluid itu Yang di dalam Sarapnya Apakah Dia yang di luar Atau Yang gimana Oh Oh iya Gini Jadi kita lihat Disini Jadi baik di dalam sel Maupun di luar sel Itu kan ada cairan Karena sel itu isinya cairan Dan protein Dan begitu juga Di luar sel Itu kan ada Sel itu kan dikelilingi oleh Oleh lingkungan Yang cair Nah jadi Intracellular Fluid itu Adalah Cairan yang ada Di dalam sel Sedangkan Extracellular Fluid itu cairan Yang ada di luar sel Oke Sel neuronnya Sel neuronnya Maksudnya Sel neuronnya Dalam padan sel neuron Maksudnya disini kan Berarti Intinya Hanya membutuhkan Apakah Minus 70 Millivolt Itu Pegangan yang dibutuhkan Untuk Mengaktifkan neuron Seperti itu berarti Kayaknya Nggak gitu Dokter Kevin Karena Minus 70 Ini Ini tegangan Pada saat istirahat Jadi ini Dijaga terus Minus 70 Terhadap Terhadap Extracellular Jadi kalau misalnya Ini kan Voltmeter ini kan Apa ya Relatif gitu Kalau kita taruh Misalnya Kita dapat Ininya Di Extracellular 100 Artinya Di dalam selnya 30 dong Dikurangin 70 Nah jadi Kita nggak ada Nggak ada Acuan pasti Tapi ada Acuan relatif Acuan relatifnya itu Ya ini Apa Yang di dalam sel Selalu Minus 70 Dibanding Dengan Luar sel Di luar sel Oke Berarti intinya Voltmeter ini Dia membeda Voltmeter Tujuannya Di gambar ini Itu Membandingkan Antara yang Intracellular Fluid Dengan Extracellular Fluid Soalnya kan Kadang-kadang Kalau orang Kan Nggak semua orang Ngerti bahasa Inggris Jadi kalau Kita baca Kayak gini nih Gambarnya Oh ini Tandanya Minus 70 Nih disini Dua-duanya Kemungkinan besar Ternyata kan Kalau dari situ Kan udah Salah Arti Salah Capra Artinya Minus 70 Disini adalah State dimana Ada perbedaan Antara Intracellular Dan extracellular Yang mana Perbedaan kedua Tersebut Menghasilkan Negangan Sebesar Minus 70 Dan itu Terjadi Hanya pada Resting state Iya Iya betul Jadi kalau Kita lihat Disini Ada Ada Dua diagram Masing-masing Diagram itu Ada Ada Tiga Proses Tiga gambar Proses Jadi yang pertama Ada diagram Kalium Kalau bahasa inggrisnya Potasium Yang kedua itu Natrium Dan Kalium Kita lihat dulu Kenapa digambar Yang kalium duluan Coba lihat disini Digambar pertama Di kalium ini Kita lihat Ada Kalau disini Kita gambarin Ada delapan Sebetulnya Lebih Ber Mungkin bertriliun Triliun ya Jumlah atom Maka 23 Kan Ada Ada delapan Anggap aja Kita ada delapan Bola kalium Di dalam sel Dan gak ada Di dalam ekstra sel Karena kalau Kalau kalium itu berapa Di ekstra sel itu Aslinya 5 MQ ya Kalau gak salah Dr. Kevin Di ekstra Ekstra sel Dia sekitar 3 sampai 5 3 sampai 4 Setengah Kalau ekstra sel Kalau infrasal Dia 100 Sekian MQ Betul sekali Terima kasih Dr. Kevin Nah jadi Disini Yang dilihatnya Sedikit kan Gak ada Apa yang terjadi Kalau gak ada Kalium Kita kan lihat tadi Selalu ada Kalau ada perbedaan Yang banyak Akan bertindak Ke tempat yang sedikit Sama seperti Dokter-dokter Kalau misalnya Terkonsentrasi Di Kota-kota Misal semua Besar ya Nah denger tuh Dok Denger tuh Besar terus Terdistribusi Begitu ya Begitulah Kira-kira Saling berdesakan Jadi dia Harus ke Verifair sedikit Mungkin ya Harus ada yang Merata Jadi kita lihat Disini Saat ini Potensial Atau tegangan Membrannya 0 Pada saat Kondisi ini Kondisi yang Gambar 1 ini Tapi Kita lihat disini Ada Pintu Yang membolehkan Kalium Untuk keluar Kenapa keluar Karena kan tadi Kita ngomong Disini Disini ada 8 Disini ada 0 Artinya dia harus keluar 0 Keluarnya 0 Dan ada konsentrasi ya Dokter Yura ya Begitu Distribusi Berapa keluarnya Nah Which allows Yang membolehkan Kalium untuk Untuk keluar Berdasarkan Gradiennya tadi Perbedaannya Kemudian Kita lihat Ada 2 Ion kalium Ternyata keluar 2 Disini Dan Dan ada 6 Yang di dalam Ini kan benar kan Apa Kan ada yang keluar Sebagian Nah Apa yang terjadi Kalau Ini keluar Kalau disini 0 Yang Yang positifnya keluar Yang positifnya keluar Sedangkan Jadi yang positif Yang di dalam Berkurang kan Sedangkan yang positif Di luar Bertambah Bion positifnya Artinya Polaritas Sel Atau Ini Potensialnya Atau tegangannya Yang di ekstra sel Jadi naik kan Betul dokter Instan Dokter Kevin Sedangkan yang di dalam Sel berkurang Makanya dia jadi negatif Intinya Intinya tuh Seperti ini kan Kowir Jadi Pada saat Misalkan Dalam State yang Normal Tidak terjadi Ada perbedaan Positif dan negatif Pada sel Baik di Intra sel Maupun di ekstra sel Tapi begitu terjadi Yang namanya Apa ya Kita bilang Potensial aksi Potensial aksi Ya benar Thank you Kalau ada potensial aksi Jadi Sebagian dari Apa namanya Sebagian dari ion Dari intra sel Keluar Untuk membentuk Ada perbedaan Sehingga terjadi Potensial aksi Di situ Seperti itu kan Intinya Oke Thank you Begitulah Kira-kira Jadi Intinya Di sini Kita lihat Kenapa Knya Enggak keluar lagi Kenapa Enggak keluar lagi Karena Di gambar tiga itu Dokter Irah K Enggak keluar lagi Karena Enggak keluar lagi Gambar tiga ya Iya Karena Gradien Konsentrasinya Udah sama dengan Dengan Gaya listriknya Gaya listrik Karena ada gaya listrik Di gambar dua ini Ada gaya listrik yang lemah Yang Yang membuat Ini kan positif Ini negatif Jadi kalau misal ini keluar Jadi gini Begitu Begitu Kiongknya ada disini Ini kan Nol ya Istilahnya Ini nol Ini nol Ini nol Di luar sel Dan kan di dalam sel ada tiga Nah Begitu dia keluar Kalau misal dia keluar Misalnya ini Konsentrasi Kalau misalnya Ini keluar satu Maka listriknya Ini akan jadi satu Ini minus satu kan Misal ya Dan kan ini Konsentrasinya dalam Nah Dia masih akan keluar lagi Menurut gradien konsentrasi Tapi menurut gradien listrik Ini harus balik Harus balik Kenapa? Supaya listriknya nol Nah makanya kenapa Ini ada electric force itu Nah kemudian Dari gambar kedua ini Kemudian ke gambar ketiga Apa yang terjadi di gambar ketiga ini adalah Satu ionnya keluar lagi Satu dia gak keluar lagi Dan gak masuk lagi Karena Gradien konsentrasinya Udah sama dengan Udah seimbang dengan Gaya listriknya Nah Nah udah mencapai Equilibrium Itu tadi untuk Kalium Bagaimana dengan yang Kalau ada Natrium dan Kalium Mungkin Dokter Isan atau dokter Kentin boleh Oke Boleh dah Jadi kalau Kalau ada Natrium dan Kalium itu Seperti yang tadi Kalau Natrium itu Dia lebih banyak Di ekstrasel Dibandingkan di Intrasel Kita bisa ambil Contoh klinis Seperti kalau Natrium Kalau kita cek di Darah Kan itu kan yang namanya Darah itu ekstrasel Jadi dia Ada Di 100 Sekitar Di sekitar 130 Sampai 140 Sedangkan Kalium di ekstrasel Itu kan 4 dan 5 Jadi kita temukan Disini itu Di ekstrasel Ini yang hijau Itu Natrium semua Sedangkan yang ungu itu Itu kalium semua Jadi sudah tahu Perbedaannya ekstrasel Lebih banyak Natrium Intrasel Lebih banyak Kalium Lalu Karena K plus leak channelnya Itu Lebih Banyak Dibandingkan Natrium leak channel Akan terjadi Gradients Apa yang artinya Konk Gradients Konsentrasi Gradient konsentrasi Gradient konsentrasi Gradient konsentrasi Gradient konsentrasi Yang akan Yang akan membuat Suatu kejadian yang berupa Influx Natrium Dan kalium Influx Natrium Dan efflux Kalium Artinya Influx itu Natrium yang masuk Kedalam intrasel Efflux itu Kaliumnya keluar Ke ekstrasel Karena terjadi Hal-hal tersebut Akan terbentuk Yang namanya Gaya listrik Nah Gaya listrik ini Akan Semakin menambah Efek dari Influxnya Natrium Ke intrasel Dan melawan Keluarnya Kalium Ke ekstrasel Atau Efflux dari Kalium Terus Terjadi Terjadi Maka Natrium Influx itu Akan Balance Atau Seimbang Dengan Keluarnya Kalium Sehingga Terjadi Atau terbentuk Yang namanya Resting Potential State Dimana Itu Sekitar Minus 70 Millivolt Natrium Kalium Pump Recharge Pokoknya Itu akan Terjadi Berulang-ulang Dan Perlu Diketahui Juga Bahwa Proses ini Harus Dipertahankan Terus Minus 70 Kalau Enggak Itu Selon Neuronnya Enggak Akan Bisa Berfungsi Dengan Baik Ini Proses ini Selalu Membutuhkan Energi Jadi Mungkin Kalau teman-teman Atau sejauh Pernah Baca Begitu Ada Yang Ngomong Bahwa Energi Yang Dipakai Oleh Sistem Sarf Pusat Adalah 25% Dari Seluruh Kalori Yang Kita Makan Itu Ada Benernya Karena Untuk Mempertahankan Ini Oke Mungkin Selanjutnya Boleh Ini Dokter Riksa Yang Oke Gambar Yang Ini Potensial Aksi Potensial Aksi Ini Muncul Dari Adanya Pertukaran Di Membran Potensial Perbedaan Potensial Dari Potensi Di Membran Tegangan Di Membran Ada Empat Disini Dia bilang Ada Empat Taham Dari Potensial Aksi Dimulai Dari Fase Istirahat Bawah Itu Show Voltage Gate Natrium Calium Channel Yang Terdapat Di Membran Plasma Jadi Membran Plasma Ini Ada Saluran Natrium Calium Yang Bervoltase Yang Ada Ini Ya Yang Maksudnya Itu Ada Perbedaan Tegangan Itu Kemudian Gambarkan Activation Dari Gerbang Itu Untuk Kedua Channel Natrium Calium Tadi Pada Pada Saat Sama-sama Tertutup Jadi Yang Digambar Satu Ini Bisa Dilihat Itu Gate Sama-sama Tertutup Baik Untuk Natrium Kalium Sama-sama Tertutup Masih Pas Istirahat Kemudian Gambarkan Ion-ion Natrium Pada Ruang Ekstra Seluler Yang Belum Bisa Belum Bisa Masuk Ke Dalam Saluran Saluran Kanal Natrium Tadi Kemudian Gambarkan Juga Ada Ion-ion Kalium Pada Ruang Intraseluler Yang Sama-sama Belum Bisa Juga Untuk Menembus Dari Kanal Kalium Kemudian Switch Over To Draw Grafik Ke Grafik Ada Grafik Ya Ada Grafik Grafik Ini Dimana Ada Aksis X Itu Adalah Waktu Dalam Millisecond Millisecond Dan Aksis Y Itu Adalah Potensial Membrannya Dalam Satuan Millifold Kemudian Bisa Dilihat Disitu Pada Saat Fase Istirahat Itu Potensial Membrannya Pada Minus 70 Millifold Pada Saat Kedua Gate Itu Tertutup Kemudian Untuk Fase Depolarisasi Ke Gambar Dua Yaitu Dokter Wira Pada Saat Fase Depolarisasi Itu Adalah Ketika Polor Natrium Terbuka Terjadilah Influx Natrium Dari Extrasel Ke Intrasel Terjadilah 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 Pada Saluran Natrium Kaliumnya Itu Belum ada Perubahan Masih Sama Yang Tahap Pertama Tadi Jadi Ion Kaliumnya Belum Bisa Menembus Dari Saluran Kaliumnya Nah Indicate Tunjukkan bahwa Potensi Memberannya Memberan Potensial Itu Mencapai Ambang Batas Ambang Batas Spesifik Membuat Dia bisa Membuka Dari Saluran Natrium Apa Yang menyebabkan Ini Dokter Kenapa Memberan Potensial Bisa Bisa Naik Sampai Naik Sekali Itu Karena Kalau Nggak Adanya Potensial Aksi Ya Dokter Bera Artinya Ada Terangsangan Dari Nerastimulus Dari Nerotransmitter Dari Aktivasi Dari Nerotransmitter Baik Yang Cytricoline Contohnya Membuat Memberan Potensial Ini Menjadi Terdepolarisasi Ya Berdepolarisasi Kemudian Itu Apalagi Di sana The beginning At time Satu milisecond Nah itu Gradient Depolarisasi Occurs Maksudnya Pada Saat Ini Waktu Itu Menunjukkan Satu milisecond Terjadi Depolarisasi Yang Gradual 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 Mungkin Bisa Diartikan Pelahan Pelan Kemudian Pada Saat Mencapai Memberan Potensial Minus 55 Millifold Kita Tandai Itu Tandai Memang Batas Di Minus 55 Millifold Itu Dari Di sana Nanti Nanti Akan Terjadi Depolarisasi Yang Cepat Betul Sekali Repet Depolarisasi Dan Mencapai Puncaknya Di Plus 30 Millifold Kemudian Pada Ambang Batas Itu Terjadi Influx Ion-ion Positif Yang Sangat Cepat Ya Ditanya Dengan Apa Namanya Influx Dari Ion-natrium Betul Sekali Kemudian Selama Depolarisasi Saluran Natrium Saluran Natrium Terbuka Dan Di sisi Lain Kalium Saluran Natrium Kaliumnya Masih Tertutup Ya Oke Mungkin Bisa lanjut Ke Depolarisasi Selanjutnya Dokter Dokter Wira Dokter Kevin Gimana Mau Mau Bagus Boleh Boleh Jadi kalau untuk Repolarisasi Jadi Ya Yang namanya Tubuh Pasti ingin Mengembalikan Statenya Itu Se-equilibrium Sama Jadi kalau Tadi Udah Masuk Natriumnya Kedalam Salah Satu Apa Namanya Timbal balesnya Untuk Dia Menyetarakannya Sama Antara Extrasel Dan Intrasel Jadi Keluarkanlah Itu yang Namanya Kalium Jadi Terbukalah Yang namanya Sodium Sodium Potassium Channel Bukan yang Kebuka Potassium Channel Terbuka Potassium Channel Terbuka Yang warna Kuning Sedangkan Ya Kalau Untuk Menyamakannya Antara Atas Dan Apa Untuk Extrasel Dan Intrasel Jadi Terjadi Kebuka Itu yang Potassium Tadi Dan Ditutuplah Yang Sodium Jadi Yang Natrium Ditutup Yang Kalium Dibuka Untuk Menyamakan Lagi Jumlah Selnya Jumlah Positif Dan Negatif Diantara Extrasel Dan Intrasel Makanya Itu Kalau Dibilang Disini Apa Nih Shows Shows However That Even Before Then The Activation Blah 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 Mungkin Maksudnya Disini Dokter Kevin Walaupun Yang Ini Belum Belum Diaktifkan Yang Penutupnya Ini Belum Diaktifkan Tingginya NA Tingginya NA Yang Udah Masuk Ke Dalam Sel Tadi Itu Membuat Potensial Memberan Atau Tegangan Dalam Memberan Sel Sudah Mendekati Udah Mendekati Equilibrium Atau Ini Equilibrium Udah Hampir Setara Antara NA Dalam Sel Dan NA Dalam Sel Dalam Sel Oleh Karena Itu Sebelum Ini Tertutup Sebelum Sebelum Ini Ada Penutupnya Ini Ion NA Itu Udah Sekarang Udah Gak Bisa Masuk Lagi Ke Dalam Sel Jadi Makanya Channel Kalium Channel Kalium Terbuka Sekarang Udah Terbuka Problemnya Apa Channel Kalium Ini Lebih Lambat Bukanya Dari Dari Kanalnya Natrium Nah Makanya Ini Terbuka Dulu Baru Ini Terbuka Jadi Responnya Lebih Lambat Responnya Lebih Lambat Kita Lihat Disini Lalu Ion Kalium Nah Karena Ion Kalium Udah Bisa Keluar Udah Bisa Keluar Jadi Positif Apa Jadi Tegangan Dalam Interam Itu Berkurang Karena Ion Positif Kalium Berkurang Juga Oleh Karena Itu Ion Ion Negatif Malah Ion Ion Negatif Belum Ada Ya Tidak Dibahas Belum Dibahas Karena Nanti Ada Tentang Chlorida Nanti Nilai Positif Berkurang Karena Ion Kalium Berkurang Lebih Negatif Ya Dr. Irang Jadi Lebih Negatif Ya Disini Kanal Natrium Jadi Tidak Aktif Lagi Dan Kanal Kalium Itu Yang Bikin Jadi Negatif Sekarang Kita Lihat Disini Ion Ion Natrium Di Extra Cellular Tidak Bisa Masuk Sedangkan Ion Kalium Bisa Keluar Oke Ini Kemudian Dengan Diagram Gambarnya Berhubungan Dengan Diagram Yang Sebelahnya Enggak Yang Berhubungan Maksudnya Ketika Dia Repolarisasi Jadi Balik Negatif Lagi Potensial Membrannya Ya Balik Negatif Lagi Ikan Waktu Kalium Tadi Keluar Jadi Langsung Jadi Langsung Repit Langsung Negatif Menuju Negatif Terus Kita Lihat Ada Perbedaan Antara Bentuk Ini Dan Bentuk Ini Dia Jijik Aktif Gara-gara Ada Penutup Sementaranya Di sini Biar Penutupnya Jadi Lebih Kuat Karena Udah Kanalnya Betul Yang Tertusuk Kita Lihat Di sini Pada Saat Hiperpolarisasi Ion Kalium Tetap Bisa Keluar Makanya Dia Makanya Dia Sampai Turun Lagi Baru Dia Nanti Pelan-pelan Balik Berarti Di bawah Potensial Membran Ya Di bawah Potensial Istirahat Oh Iya Enggak Enggak Pas Minus 70 Bisa Minus 90 Minus Minus Gitu Tapi Kayaknya Yang Di Angka Selanjutnya Itu Balik Lagi Ke Minus 70 Minus 70 Tapi Kenapa Dia Balik Lagi Minus 70 Jawabannya Kayaknya Di Sini Karena Balik Lagi Harus Balik Lagi Ke Resting State Karena Dia Udah Sampai Di Bawah Banget Sekali Makanya Begitu Yang terjadi Disini Jadi Inaktif Jadi Dia Tertutup Biasa Jadi Dia Reset Bentuk Penutup Itu Ada Ini Juga Kayaknya Apa Yang Diagram Absolut Sama Relatif Periode Refractor Absolut Sama Periode Refractor Relatif Jadi Kalau Periode Refractor Absolut Itu Waktu Dimana Kanal Natrium Masih Terbuka Sampai Dia Direset Kalau Kita Kasih Stimulus Apa Yang Terjadi Kalau Kita Kasih Stimulus Pada Periode Refractor Absolut Ini Dia Nggak Bisa Menimbulkan Aksi Potensial Lagi Tetapi Kalau Kita Bikin Aksi Potensial Di Periode Refractor Relatif Ini Kita Bisa Menimbulkan Lagi Bisa Menimbulkan Aksi Potensial Yang Baru Jadi Mungkin Kayaknya Ini Jadi Penyebab Kenapa Kita Nggak Bisa Gerakin Kita Misal Gini 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 Itu Ada Ada Batas Kecepatannya Bener Enggak Dokter Iya Betul Betul Kayaknya Itu Maksudnya Periode Refractor Kalau Tentang Kejang Kayaknya Ini Terangsang Terus Di Fase Relatif Ya Kayaknya Di fase Relatif Dokter Itu Berikan Stimulus Terus Jadi Stimulus Terus Periode Refractor Relatif Cepat Cepat Seinget Saya Juga Gitu Mungkin Nanti Kita Baca Baca Lagi Oke Selanjutnya Apa Ini Signaling Pada Neuron Sinyal Kalau Disini Kita Lihat Bagaimana Sebuah Sinyal Itu Diterima Oleh Sel Saras Atau Neuron Dan Bagaimana Sel Apa Sinyal Itu Diteruskan Ke Neuron Yang Lain Mungkin Kalau Teman Teman Atau Sejawat Yang Pernah Dengar Kata Sinaps Sinaps Nah Itu Ini Maksud Kita Lihat Disini Ada Beberapa Kata Kata Penting Kita Lihat Bahwa Potensial Aksi Yang Baru Saja Kita Bahas Itu Itu All Or Nothing Artinya Lakukan Atau Tidak Sama Sekali Atau Tidak Sama Sekali Iya Apa Nggak Maksud Iya Kalau Nggak Nggak Harus Tegas Nggak Boleh Setengah Setengah Kalau Setengah Setengah Itu Ada Kayak Binary 0 1 0 1 0 Angka Binary Tapi Kalau Setengah Setengah Itu Namanya Fusi Kalau Mungkin Teman Teman Yang Pernah Baca Programming Itu Ada Namanya Fusi Programming Fusi Logik Tapi Itu Kita Nggak Ada Disini Karena Neuron Bekerja Berdasarkan Ini Berdasarkan All or Nothing Tadi Ada Partial Aksian Potensial Walaupun Ada Intibisi Dan Ada Ini Nanti Kita Akan Oke Nah Ternyata Potensial Aksi Ini Juga Bisa Memancar Sendiri Kalau Misal Udah Terjadi Di Satu Di Satu Segmen Sel Nah Dia Bakal Diteruskan Ke Diteruskan 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 Kenapa Diteruskan Kalau kita mulai Potensial Aksi Di Akson Hilok Misalnya Kenapa Dia Nggak Balik Lagi Ke Dendrit Sebelumnya Kita Juga Nggak Tahu Jawabannya Misal Gini Misal Dimulainya Disini Misal Dimulainya Disini Kenapa Dia Kesini Dan Kenapa Dia Nggak Kesini Kita Juga Nggak Tahu Kondratnya Kali Dokter Wira Mungkin Kondratnya Tapi Mungkin Untuk Masalah Mekanismenya Kita Masih Belum Tahu Tapi Yang jelas Itu yang Diajari Dan Itu yang Terjaya Yang harus Diingatkan Munculnya Simulus Awal Dari Akson Hilok Akson Akson Hilok Kayak Lehernya Ya Leher Akson Makan Enak Sate Sate Lagi Isoman Jadi Pesan Enak Positifnya Kemarin Tanggal 21 Ya Mungkin Sampai Akhir Bulan Nanti Isoman Kelamaan Nikmatilah Masa-masa Isoman Gak seru Gak seru Kalau Gak Gak seru Kalau Lama Isoman Sekarang Di Alor Udah Ada 3-5 Persis Jadi Sekarang Itu Ada Mungkin 12 Ke atas Ya Tapi Di DKI Udah mulai Turun Dokter Di DKI Ya Fokus 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 Kita lihat Di sini Sebuah Potensial Aksi Kecepatannya Tergantung Pada Dua Yang pertama Pada Ketebalan Aksonnya Karena Kalau kita Tahu Ya Kalau Dia Makin Besar Dia Lebih Cepat Karena Pembawahnya Lebih Banyak Kalau Kecil Jadi Gitu Oke Kemudian Ada Apakah Neuron tersebut Ada Serabut Nielinnya Karena Kita Udah Pernah Baca Bahwa Mielin Itu Sel Yang Mengelilingi 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 Akal Ya Mengelilingi Burus Burus Lagi Jadi Jalan Jalan Tol Jalan Tol Jalan Tol Neuron Jalan Tol Neuron Bagaimana Sinyal Diteransmisikan Secara Kimia Untuk Memulai Aksi Potensial Di Sel Selanjutnya Sebelumnya Mungkin Teman-teman Atau Sejauh Pernah Tahu Ini Ada Dimana Aja Kejadian Paling Banyak Dimana Selain Selain Di Cortex Paling Banyak Dimana Mungkin Dokter Kevin Dokter Isan Paling Banyak Dimana Di Nukleus 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 Batang Otak Sama Di Ganglion Ganglion Sarah Kayak Tempat Terjadinya Ini Ada Tiga Tingkatan Biasanya Dari Ini Dari Tahapannya Dari Salaverifer Nanti Dia Persinap Sepertama Dimana Di Radis Tersalis 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 Baru Baru Kementer Spinalis Yang Tingkap Duanya Terus Langsung Banyak Begitu Ada Juga Yang Langsung Naik Beda Beda Yang Hilang Langsung Naik Yang Yang Tengah Tengah Setelah Sinap Setelah Sinap Setelah Satu Tunjukkan Potensial Aksi Yang Ada Di Sel Sel Presinap Ada Vesikel Vesikel Yang Berfusi Dengan Memperan Plasma Bergabung 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 Memperan Plasma Dan Melepaskan Isinya Tadi Isi Vesikel Tadi Ada Neurotransmitter Disini Proses Exocytosis Exocytosis Kemudian Fusi Fusi Ini Terjadi Karena Potensial Aksi Potensial Aksi Yang Membuka Kanal Kalsium Kanal Kalsium Yang Berkultase Ada Tegangannya Dan Adanya Influx Kalsium Yang Menyebabkan Fusi Kemudian Draw A Ligen Gate Ion Channel That Is In Open Confirmation Because Ligen Neuron Is Binding Side Nah Maksudnya Digambarkan Disini Ada Berikatan Ion 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 Itu Berikatan Neur Transmitter Nibu Ada Yang Berikatan Dengan Resepter Yang Ada Di Posinap Ya Dr. Hira Iya Dengan Resepter Yang Di Posinap Natrium Ion Natrium Di Celah Sinap Itu Masuk Ke Sel Posinap Mengikuti Dengan Gradien Elektro Kimianya Ya Dengan Gradien Elektro Kimianya Jadi Yang Banyak Di Luar Sel Jadi Dia Masuk Kedalam Sel Kemudian Jika Tunjukkan Bahwa Ada Maslight Voltage Yang Melewati Plasma Membran Ada Tegangan Membran Plasma Ada Tegangan Rendah Yang Sepanjang Membran Plasma Di Gambar Ketiga Kemudian Di Gambar Keempat Ketika Ion Ion Itu Sudah Cukup Masuk Kedalam Sel Membran Itu Akan Depolarisasi Nah Depolarisasi Ini Akan Menimbabkan Membuka Lain Jadi Maksudnya Yang Nomor Tiga Ini Neurotransmitter Ini Membuka Kanal Tipe A Dimana Dia Diaktifkan Oleh Neurotransmitter Ini Sudah Banyak Ini Nanti Dia Akan Merangsang Ini Kanal Tipe B Yang Dikendalikan Oleh Koltase Ya Betul Boleh Lanjut Lanjut Yang Nomor 5 Ion Natrium Melewati Saluran Yang Bervoltase Tadi Kemudian Mendepolarisasi Membran Plasma Membuka Kemudian Dia Membuka Kanel Tadi Dan Membuat Ion-Ion Itu Ter-Influx Ya Ionatrium Ter-Influx Lebih Banyak Makin Makin Banyak Masuk Kedalam Intraselular Ruang Intraselular Kemudian Depolarisasi Ini Itu Beredar Di seluruh Membran Di Semua Di Sepanjang Membran Plasma Ini Jadi Kalau Misalkan Ada Dia Bukanya Awal Mungkin Disini Nanti Dia Berkeliling Gitu Jadi Yang Saluran-saluran Natrium Yang ada Di Sekeliling Pocinap Cell Ini Akan Terbuka Bukan Begitu Dr. Ira Menjalar 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 Oke Lanjut Ada Grafik Ini Kayaknya Jadi Karena Dia Berdasarkan All or Nothing Maka Dia Maka Maka Dia Akan Kalau Kalau Dia Nembak Nembak Kalau Nggak Nggak Jadi Kita Disini Ada Threshold Atau Ambang Batas Tadi Kalau Misalnya Ambang Batas Nggak Sampai Kalau Kalau Misalnya Stimulus Nggak Sampai Ambang Batas Maka Dia Nggak Akan Terjadi Aksi Potensial Sedangkan Kalau Dia Mencapai Ambang Batas Sedikit Maka Dia Bakal Terjadi Ini Misalnya Tiga Kali Kita Gambarkan Disini Sedangkan Yang Kedua Karena Karena Stimulus Lebih Gede Maka Dia Bakal Lebih Sering Terjadi Aksi Potensial Dan Bahkan Sebelum Periode Refractor Relatifnya Terakhir Maka Dia Bakal Terjadi Aksi Potensial Lagi Kemudian Ini Kayaknya Lanjutannya Aja Ini Tadi Barusan Kita Bahas Periode Refractor Periode Refractor Absolut Terjadi Ketika Kanal Natrium Yang Dikendalikan Oleh Tegangan Akan Terbuka Tengang Terbuka Yaitu Pada Fase Depolarisasi Atau Sesaat Setelah Terjadi Sesaat Setelah Fase Depolarisasi Oleh Karena Itu Gak Akan Mungkin Stimulus Lain Terjadi Stimulus Lain Merangsang Aksi Potensial Tapi Kalau Periode Refractor Relatif Itu Dimana Tanah Natrium Yang Dikendalikan Oleh Tegangan Sudah Mengalami Reset Sudah Tertutup Sempurna Dan Beberapa Kanal Kalium Masih Terbuka Oleh Karena Itu Masih Mungkin Bagi Stimulus Yang Lebih Besar Dari Normal Lebih Besar Dari Ambang Batas Tadi Untuk Men Trigger Aksi Potensial Yang Lihat Disini Bahwa Stimulus Yang Lebih Besar Memberikan Potensial Asi Lebih Lebih Banyak Karena Periode Refractor Relatif Yang Tadi Mungkin Untuk Selanjutnya Dokter Jatin Yang Yang Maku Yang Itu Oke Jadi Sekarang Kita Explore Ya Bagaimana Derajat Dari Mielin Mielin Nasi Itu Yang Tadi Seperti Dijelaskan Dokter Wira Sebelum Itu Mempengaruhi Yang Namanya Kecepatan Paral Kecepatan Konduksi Dari Sebuah Potensial Aksi Jadi Digambar Ini Ada Tiga Jenis Ada Tiga Jenis Ada Tiga Situasi Mielinasinya Yang Pertama Ada Bayer Plasma Membrane Dimana Dia Ini Hanya Ada Bayer Plasma Lalu Yang Kedua Ada Akson Yang Tidak Termielin Nasi Dan Yang Terakhir Itu Ada Akson Yang Bermielinasi Kalau Untuk Yang Pertama Itu Yang Bayer Plasma Membrane Ini Disini Dia Itu Hanya Terjadi Thin Ata Hanya Terjadi Apa Namanya Potensial Aksi Yang Kecil Yang Yang Terjadi Di Antara Plasma Membrane Jadi Seperti Ini Dia Itu Apa Hantarannya Itu Hanya Lurus Kecil Di Sekitaran Plasma Membrane Saja Kalau Lalu Disini Diminta Gambarkan Itu Two Voltage Gated In Channels Mana Ini Gambarnya Yang Ini Ada Dua Ada Dua Ada Dua Ini Ada Dua Ada Voltage Gated In Channel Jadi Disini Dimulai Di Kiri Di Kiri Ini Yang Voltage Gated In Channel Disitu Dimana Stimulus Pertama Kali Bergerak Lalu Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Ada Voltage Arrow Jadi Arrow Jadi Itu Ada Seperti Hantaran Listrik Atau Hantaran Dari Tegangan Yang Lurus Dan Tipis Yang Dia Mulai Dari Awal Stimulus Atau Dimulai Dari Kanal Listrik Tadi Terus Maju Sampai Ke Ujungnya Ke Akhir Jadi Dia Hanya Lurus Seperti Itu Saja Dan Itu Disebabkan Oleh Apa Si Charge Iron Leak Jadi Yang Tadi Seperti Natrium Keluar Kalium Masuk Kalium Keluar Dan Itu Terjadi Dan Itu Terjadi Ada Ada Membangkitkannya Lagi Sampai Misalkan Kembali Sampai Hilang Jadi Tidak Ada Yang Bisa Terjadi Hal Tersebut Yang Tadi Yang Iron Leak Makanya Dia Hilang Sedangkan Kalau Yang kedua Gambar Kedua Gambar Kedua Itu Yang Non Mielinated Action Jadi Disini Kalau Non Mielinated Action Ini Gak Hanya Satu Yang Voltage Iron Channel Disini Ada Satu Ada Dua Tiga Dan Seterusnya Kalau Yang Namanya Saraf Kan Banyak Jadi Apply Stimulus Stimulus Dari Charge Iron Leak Itu Hilang Stimulus Hilang Dia Stop Namun Karena Dia Non Mielinated Action Dia Punya Voltage Iron Gate Itu Banyak Stimulus Berakhir Di Voltage Iron Gate Satu Dia Bertambah Lagi Makanya Disini Diterangkan Walaupun Stimulus Itu Berenerasi Maka Aksi Potensial Konduksinya Itu Lambat Karena Seperti Tadi Yang Dijelaskan Dokter Wira Itu Lambat Yang Namanya Voltage Iron Channel Atau Kanal Ion Itu Membukanya Lambat Jadi Ion Masuk Makanya Hantaran Stimulus Dari Awal Sampai Akhir Itu Lambat Kalau Pada Non Mielinated Action Lalu Yang Terakhir Itu Pada Mielinated Action Jadi Ada Tadi Seperti Tadi Seperti Non Mielinated Dia Ada Banyak Ada Banyak Kanal Ion Di Sarafnya Tapi Dibikin Seperti Lapisan Di Luarnya Seat Seperti Lapisan Jadi Jadi Kita Bilang Itu Yang Bernama Lapisan Mielin Pembungkus Ya Pembungkus Sara Yang Warna Biru Ini Itu Yang Namanya Mielin Lalu Di Setiap Antar Mielin Ini Dibuat Ada Yang Disebut Namanya Nodus Ranvier Dan Disitu Di Nodus Ranvier Ini Terdapat Kanal Ion Lagi Seperti Non Mielin Sebelumnya Tapi Dia Berada Sekarang Di Nodus Ranvier Lalu Disini Kalau Misalkan Ada Jadi Disini Dapat Kita Tunjukkan Ada Stimulus Yang Pertama Itu Dia Tidak 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 Berkurang Seperti Yang Sebelumnya Jadi Disini Mielin Lapisan Mielin Ini Berperan Sebagai Insulator Apa Bahasa Indonesia Insulator Disini Dia Berperan Sebagai Isolator Jadi Stimulus Yang Terjadi Itu Tidak Cepat Habis Tidak Cepat Habis Lalu Tidak Cepat Habis Dibandingkan Seperti Non Mielin Kita Bisa Lihat Disini Kita Bandingkan Untuk Non Mielin Sendiri Itu Satu Stimulus Pada Mielin Itu Setara Dengan Dua Stimulus Pada Non Mielin Jadi Pada Mielin Ini Stimulus Lebih Lama Lebih Panjang Terjadinya Sehingga Tidak Menyebabkan Yang Namanya Nunggu Lagi Voltage An Kanal Kanal Ion Terbuka Makanya Dia Lebih Cepat Lalu Arus Arus Nya Juga Tidak Karena Dia Itu Apa Namanya Karena Dia Karena Dia Tadi Itu Stimulus Lebih Panjang Maka Tidak Perlu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Tidak Arus Tidak Perlu Sering Tergenerasi Seperti Yang Dibandingkan Dengan Non Millennium Exxon Jadi Jadi Dia Stimulus Lebih Lama Lebih Cepat Dia Lebih Panjang Tidak Tidak Perlu Lagi Lebih Lama Seperti Yang Sebelumnya Lalu Juga Ada Disini Ketika Dia Mencapai Nudus Ranvier Itu Voltage Ion Voltage Gated Ion Channels Itu Terbuka Dan Aksi Potensial Yang Baru Terjadi Dan Ini Akan Membuat Yang Namanya Aksi Potensial Itu Terlihat Seperti Loncat Yaitu Yang Kita Bilang Dengan Konduksi Saltatory Atau Saltatory Condition Antara Satu Saraf Kesaraf Yang Lain Entara Satu Mielin Kemielin Yang Lain Jadi Ini Ada Gambar Seperti Loncat Loncat Yang Panah Merah Ini Nah Itu Yang Kita Bilang Saltatory Conduction Yang Dibantu Oleh Nodus Ran Via Jadi Dia Loncat S1 Dari Satu Dari Satu Mielin Seperti Meloncat Loncat Oke Jadi Ini To recap Draw a Dash Line Oh Oke Jadi Ini Untuk Recap Perbedaan Antara Ketiganya Jadi Kalau Misalkan Dia Yang Bare Plasma Membran Itu Dia Hanya Terdiri Dari Satu Voltage Gated Ion Channel Jadi Dia Satu Stimulus Kalau Misalkan Tidak ada Pertukaran Ion Lagi Atau Stimulus Sudah Berakhir Sumbernya Dia Akan Berhenti Dan Itu Akan Lama Sedangkan Kalau Non Mielinated Action Itu Dia Lambat Karena Dari Satu Stimulus Ke Stimulus Yang Lain Karena Tidak Ada Isolator Seperti Pada Mielinated Dia Harus Membutuhkan Banyak Voltage Ion Gated Channel Voltage Gated Ion Channel Sorry Jadi Selama Membuka Kanal Ion Ini Itu Lebih Lama Itu Agak Sedikit Lama Yang Makanya Menyebabkan Dia Agak Sedikit Lambat Dibandingkan Dengan Melinated Action Dia Ada Isolator Dia Ada Seperti Saltatory Conduction Yang Loncat Loncat Serta Karena Ada Isolator Tadi Maka Stimulus Itu Lebih Lama Lebih Lama Dia Apa Si Bahasanya Lebih Lama Dia Menghilang Lebih Lama Dia Menghilang Dibandingkan Non Melinated Serta Karena Ada Saltatory Conduction Ini Voltage Ion Gated Lebih Cepat Terbuka Makanya Itu Pada Melinated Detection Lebih Cepat Bergerak Hantarannya Sorry Hantaran Potensial Aksi Sorry Banyak Lupanya Jadi Disini Menurut Menurut Gasar Pasifikasi Gasar Jadi Ada Tipe A Tipe B Ada 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 Juga Tipe Lloyd Tapi Nanti Nanti Ada Juga Tipe Lloyd Tapi Kita Lihat Tipe Gasar Kelompok A Ini Fiber Dengan Diameter Yang Paling Besar Dengan Mielin Yang Tebal Jadi Bisa Sampai 120 Meter Per Sekret Grup B Itu Diameternya Sedang Dengan Mielin Yang Sedikit Dan Kecepatannya Sekitar 10 Meter Per Sekret Grup Yang Terakhir Yang C Yang Nggak Ada Mielin Dengan Kecepatan 1 Meter Per Sek 1 Meter Per Detik Atau Lebih Rendah Oke Selanjutnya Tentang Neurotransmitter Jadi kita Udah Udah Bahas sedikit Atau Semua sedikit Tentang Neurotransmitter Atau Bahan-Bahan Kimia Atau Senyawa Yang Yang Menjadi Menjadi Perantara Untuk Signaling Pada Sistem Mungkin Kita Teman-teman Atau Sejauh Udah Pernah Dengar Namanya Asetilfolin Atau Norepinephrine Itu Semuanya Noreteransmitter Gabak Gabak Serotonin Dopamin Glutamat Ya Glutamat Begitu Jadi kita Lihat Disini Oh ya Jadi Ada 6 kategori Atau 6 kelas 6 kelas Neurotransmitter Yang Dikelombongkan Berasakan Struktur Kimianya Dan juga Bisa Dikomong Excitatory Atau Inhibitory Seperti Namanya Kalau Excitatory Dia Meraksa Kalau Inhibitory Dia Mengkambar Kalau Ya Mengapa Dia Meraksa Atau Mengkambar Kalau Excitatory Dia Menimbul Dia Mengajak Sel Untuk Nanti Ke Arah Depolarisasi Sedangkan Kalau Inhibitory Dia Meraksa Sel Menjadi Hiperpolarisasi Tapi Yang menjadi Neuro Yang Excitatory Atau Inhibitory Ini Bukan Neurotransmitter Sendiri Tetapi Kanal Yang Berikatan Dengan Neurotransmitter Tersebut Kita Lihat Di sini Bahwa Beberapa Neurotransmitter Bisa Bisa Bersifat Garda Atau Double agent Double agent Bisa jadi Excitatory Dan bisa jadi Inhibitory Tergantung pada Kanal yang Berikatannya Ada juga Beberapa yang Direct Dan Indirect Kita Lihat di sini Kalau Yang pertama Kelas Asetylcholine Kelas Asetylcholine Ini cuma Ada Asetylcholine Ini adalah Neurotransmitter Pertama Yang Terus Ditemukan Jadi Makanya Dia Disebut Dalam Kelompok Dia sendiri Bagaimana Dibuatnya Ini dibuatnya Dari Asam Asetat Mungkin Kalau Teman-teman Atau Sejauh Pernah Baca Yang namanya Siklus Caps Atau Siklus Dikorisis Atau Yang lain-lain Begitu Itu kan Ada yang Namanya Asetylcholine Sebagai Senyawa Antara Nah Itu Bisa Dijadikan Asetylcholine Dan Choline Ini Protein Ternyata Asetylcholine Ini Di Dipakai Atau Direlis Dilepaskan Oleh Seluruh Neuron Yang Menstimulasi Otot Skeletal Otot Luris Skeletal Jadi Kemudian Ada juga Yang namanya Amina Biogenik Atau Amina Biologis Seperti Dopamin Dan Serotonin Kemudian Ada juga Asam Amino Seperti Gaba Asam Gamma Aminobutirat Dan Glutamat Saya Sering Dengar Ada Beberapa Orang tua Atau Beberapa Pasangan Muda Yang Gak Senang Dengan Kata-kata Glutamat Atau MSG Atau Gimana Itu Itu Sebetulnya Balik Orangnya Sendiri Menurut Saya Karena Kalau Kalau Pernah Kalau Kita sering Pakai Monometrium Glutamat Atau Gimana Menyebabkan Ada yang Ngomong Kainis Restoran Sindrom Satu Dan Yang lain-lain Tapi Kalau Menurut Saya Belum Ada buktinya Dokter Riksa Dokter Ketim Atau Belum Belum ada Belum ada Saya Suka Pernah Coba Jurnal PubMed Teng Gak Ada Jadi Just Use It In Moderation Pakai Sewajarnya Jangan Jangan Pakai Berlebihan Aja Kemudian Ada juga Peptida Peptida Ini Protein Contohnya Endorfin Atau Substance P Substance P Ini Saya Baru Baca Kemudian Ada Purin Seperti ATP Atau Adenosin Kemudian Ada Molekul Molekul Lain Yang Yang Bisa Menjadi Neurotransmitter Contohnya Gas-gas Dan Lipid Contohnya Nitratoksida Sama Endokanabinoid Kemudian Ada Perbedaan Antara Neurotransmitter Langsung Dan Neurotransmitter Tidak Langsung Apa Perbedaannya Kalau yang Direct Dia Berikatan Pada Kanal Ion Yang Terbuka oleh Andidan Dan Akan Membuka Kanal tersebut Nah Kalau Indirect Dia Membuka Kanal Melalui Second Messenger Pathway Jadi Dia Pakai Pakai Kayak Perantara Kedua Third Party Gitu Ini Ini Apa Mungkin Kalau Teman-teman Yang Pernah Baca Biologi Molekuler Itu Ada Second Messenger Pathway Kalau Gak Salah Ada Empat Dan Salah Satunya Ada Ini Selanjutnya Oke Oke Mana Label Depresinaptic Cell Membawa Jadi Apa yang Terjadi Dengan Neurotransmitter Selanjutnya Makanya Kita akan Gambarkan Sinaps Diantara Dua Neuron Ya Label Label Depresinaptic Cell Dan Beri Tanda Di Postsynaptic Cell Di Step One Neurotransmitter Melepasan Neurotransmitter Tunjukkan Vesikelnya Itu Vesikel Fusinya Yang Bersatu Dengan Plasma Memeran Plasma Dan Melepaskan Neurotransmitter Dan Di Step Lanjut Di Langkah Duanya Step Duanya Itu Neurotransmitter Akan Berikatan Dan Ada Respon Selular Gambar Gambar Saluran Di Membran Di Membran Postsynapse Yang Mengikat Neurotransmitter 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 Terminasi 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 Ya Pada Ada Tiga Ada Tiga Kemungkinan Direaptik Direaptik Maksudnya Diambil Lagi Diambil Lagi 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 Sel Presinaps Kemudian Didegradasi Didegradasi Difusi Artinya Artinya Nggak Ngapa Ngapain Mungkin Bakal Disitu Aja Kemudian Pada Akhirnya Kita Lihat Bagaimana Neurotransmitter Juga Mungkin Molekul Molekul Lain Organ Lain Itu Disalurkan Di Sepanjang Akson Ada Gambarnya Gambar Badan Sel Dan Akson Dari Sebuah Neuron Mana Gambar Itu Nah Itu Nah Transport Dari Badan Sel Ke Akhir Dari Akson Itu Dinamakan Dengan Transport Antirograt 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 Transport Organ Organ Sel Yang Baru Kemudian Bagian Bagian Sitoskeletal Kemudian Ada Komponen Dari Membran Dan Beberapa Enzim Enzim Itu Ditransport Disalurkan Dari Badan Sel Pada Jalurnya Ya Kemudian Transport From The end Of The Akson Toward The Cell Body Is Nah Ada Juga Namanya Transport Retrograde Jadi Dia Kebalikan Dari Anterograde Tadi Jadi Dari N Akson Dia Balik Ke Badan Sel Balik Ke Badan Sel Organ Yang Sudah Lama Yang Yang Harusnya Yang Mungkin Butuh Untuk Didegradasi Atau Di Ya Kayak Didaur Ulang Mungkin Ya Itu Dilasalurkan Lagi Balik Ke Badan Sel Contohnya Kayak Itu Tadi Mungkin Neurotransmitter Yang Ditangkap Tadi Akson Ini Juga Memiliki Kemampuan Untuk Berkomunikasi Dengan Badan Sel Walaupun Kondisinya Itu Menggunakan Dengan Metode Transport Mungkin Mungkin Maksudnya Gini Dok Akson Itu Bisa Kasih Sinyal Ke Badan Sel Oh Di Bagian Sini Ada Rusak Kami Butuh Repair Mengenai Kondision Ada Yang Rusak Ada Kerusakan Tolong Mungkin Butuh Ini Butuh Ini Tolong Di Kirim Gitu Ya Kemudian Ada Table Di Trau Table To Compare The Transport Speed Mana Tabelnya Itu Membandingkan Kecepatan Transport Dari Anterograd Dan Retrograd Kita Bisa Lihat Dari Tipenya Dari Kecepatan Dan Dari Protein Pada Anterograd Itu Dapat Menyalurkan Yaitu Bisa Cepat Atau Lambat Kalau Dia Lambat Itu Kecepatannya 1 Millimeter Perhari Kalau Dia Yang Cepat Pada Anterograd Itu 100 Sampai 400 Millimeter Dalam Satu Hari Lambat Sekali 1 Millimeter Perhari Kalau 170 Butuh 170 Hari Betul Betul Setelah Setelah Tahun Keburu Masih Makanan Keburu Basih Millimeter Malah 10 kali lipatnya Tulis Radar Antra Transport Can Transport Arno Sudah Kemudian Antra Transport Transport Itu Cepat Kemudian Dia Menghantarkan Itunya Menghantarkan Sinyal Itu Sekitar 50 Sampai 250 Millimeter Perhari Dan Menggunakan Dinein Dinein Ini Protein Ya Dator Lira Protein Merilai Merilai Pada Antra Transport Untuk Menyembuhkan Dirinya Sendiri Ya Akan Maksudnya Dia Akan Mengirimkan Sinyal Yang Untuk 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 Memperbaikinya Untuk Memperbaiki Memperbaiki Sel neuron Itu Seri Merilai Akseng Terus Satu Millimeter Perhari Lampas Sekali Retro Transport Itu Menggunakan Digunakan Virus Virus Kayak Rabies Polio Dan Herpes Implex Dan Juga Terus Juga Mentransporkan Toksin Toksin Itu Kedalam Badan Sel Makanya Kalau Polio Itu Kan Badan Selnya Rusak Makanya Jadi Ini Jadi Gak Bisa Sel Korno Anterior Kalau Polio Rusak Ya Udah Langsung Motorik Terganggu Semua Kemudian Ini Juga Radia Sambat Etanus Cepet Banyak 2 5 5 cm Perhari Kalau Misalnya Misalnya Kegigit Atau Kena Lukanya Di Ujung Tangan Sampai Ke CMS Itu Sekitar 41 M Atau Sekitar 41 M Atau Ya Bisa Lagi Satu Meter Atau Satu Setengah Meter Dibagi Dibagi 250 Dibagi Per Dibagi Paling lama 40 Harian Artinya Bisa Dalam 14 Hari Sampai Gitu Ya Bisa Dibilang 2 Mingguan Bisa Tergantung Pada Bagian Yang Kena Juga Makanya Semakin 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 Sentral Semakin Sentral Semakin Cepat Semakin Semakin Lampar Kemudian Juga Disitu Disebutkan Juga Bahwa Tetanus Toxin Apalagi Rabies Poli Itu Dia Mengambil Ali Retrograde Itu Untuk Menuju Ke Badan Sel Dari Neuron Post Synapse Integrasi Integrasi Post Synapse Oke Oke Antis Juga Gambarnya Jadi Integrasi Post Synapse Ini Maksudnya Apa Apa Yang Terjadi Setelah Neuron Yang Menerima Synapse Yang Menerima Sinyalnya Jadi Kita Lihat Disini Sinyal Itu Dibentuk Karena Kita Sudah Bahas Neuron Transmitter Membuka Channel Channel Kanal Ion Yang Tertimulasi Oleh Ligan Di Membran Post Membran Sel Post Sinapse Nah Karena Itu Terbuka Karena Tadi Ada Bisa Ada Dua Tipe Yang Pertama Excitatory Merangsang Atau Inhibitory Menghambat Disini Yang Merangsang Ada Sebuah Plasma Membran Ada Plasma Membran Yang Diluarnya Positif Dan Dalam Negatif Lihat Lihat Disini Ada Karena Dia Terbuka Kanannya Oleh Neurotransmitter Maka Nantilnya Masuk Nantilnya Masuk Kontasnya Akan Meningkat Kemudian Akan Membuat Sel itu Lebih Menuju Ke Searah Depolarisasi Nah Untuk Inhibitory Ada Dua Ada Dua Mekanisme Yang pertama Kita Lihat Bahwa Ion Klorida Yang Negatif Itu Akan Masuk Melalui Kanal Ini Masuk Melalui Kanal Neurotransmitter Yang Yang Membuka Klorida Ini Kalau Dia Negatif Dia Menambat Depolarisasi Nah Kemudian Ada Lagi Tipe Depolarisasi Yang Menurunkan Kalium Kita Lihat Di Sini Walaupun Beberapa Neurotransmitter Cuma Hanya Bersifat Satu Bisa Bersifat Inhibitory Atau Exitatory Tapi Ada Juga Beberapa Yang Bisa Menjadi Dua-Duanya Double Aging Karena Bisa Membuka Kedua Tipe Kanal Tersebut Bisa Membuka Tipe Kanal Exitatory Dan Membuka Saluran Tipe Inhibitory Juga Kemudian Disini Ada Konsep Penjumlahan Atau Sumasi Kita Lihat Disini Kalau Misalnya Tidak Ada Tidak Ada Sumasi Atau Tidak Tidak Ada Penyungan Terjadi Disini Kita Lihat Ini Ada Dendrit Ada Badan Sel Ada Akson Dan Akson Kilok Kemudian Dimana Terjadi Akson Kilok Ini Adalah Tempat Terjadi Penentuan Atau Desisien Menentukan Apakah Exien Potensial Itu Akan Ditembakkan Atau Tidak Kita Lihat Disini Bahwa Ada Satu Akson Yang Berikatan Dengan Satu Dendrit Kita Kasih Nama Ini E1 Lihat Disini Bahwa Ada Aksi Potensial Yang Melalui Akson Ini Dan Akan Membangkitkan Yang E1 Ini Membangkitkan Yang Ini Kan Dokter Dokter Kevin Ya Lihat Disini Tubuh X Adalah Waktu Dan Tubuh Y Adalah Tegangan Membran Kalian Disini Untuk Threshold Atau Atasnya Min 55 Tapi Kalau Cuma Ada Satu E1 Cuma Ada Satu Neuron Maka Dia Nggak Akan Sampai Min 55 Ini Dia Simulasi Maka Dia Nggak Akan Terjadi Aksi Potensial Nggak Akan Terjadi Karena Nggak Sampai Min 55 Terus Ada Juga Tipe Sumasi Temporal Apa Yang Terjadi Di Sumasi Temporal Ini Jadi S1 Ini Dia Nembak Dua Kali Nembak Dua Kali Di Saat Yang Hampir Bersamaan Jadi Disini S1 Nembak Sekali Turun Nikit Langsung Nembak Lagi Sambil Nembak Lagi Dia Ini Dia Dia Bakal Melewati Ambang Batas Ini Makanya Terjadi Aksi Potensial Sedangkan Kalau Sumasi Spasial Ini Ada Dua Akson Yang Menstimulasi Ini Cara Bersamaan Jadi Makanya Dia Kuat S1 Tambah E2 Maka Terjadi Aksi Potensial Sedangkan Kalau Ada juga Spasial Sumasi Tapi Dia Terjadi Terjadi Yang Inhibitori Juga Jadi Ada Satu Yang Excitatori Ada Yang Inhibitori E1 Excitatori Sama In1 Inhibitori Kita Lihat Kalau Ada Inhibitori Kalau Dia Cuma Fire Inhibitori Dia Cuma Dia Bakal Terlalu Kalau Kita Kasih Excitatori Dan Kita Kasih Inhibitori Dia Bakal Naik Sedikit Sekali Oke Masih Banyak Itu Sebetulnya Masih 1 2 3 4 5 6 Tinggal 7 Gambar Lagi Mungkin Kita Bakal Bahas Yang Selanjutnya Boleh Boleh Histologi Berat Banget Bagaimana Sudah Mendapat Inspirasi Baru Hari Ini Lumayan Lah Ya Pernah Baca Cuman Ya Udah Lama Jadi Di Refresh Lagi Ingatan Kita Lumayan Neurofisiologi Susah Kalau Gitu Ya Kita Bakal Ketemu Lagi Di Minggu Depan Jadi Untuk Minggu Ini Kita Sudahi Dulu Sampai Disini Terima Kasih Untuk Teman 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 Yang Udah Sempert Ada Yang Comment Ada Yang Comment Itu Di Comment Ini Stream Oke Terima Oke Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Yang Udah Nonton Baiklah Semoga Teman Teman Mendapat Ilmu Baru Pada Malam Ini Terima Kasih